Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, seperti biasa saya akan membuat makan siang untuk keluarga majikan Dan kali ini saya akan membuat salah satu makanan khas turki yaitu kusari Oke teman-teman, ikutin terus videonya ya Dan sebelum lanjut ke videonya, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mengklik video ini Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menonton video saya Selalu like, komen, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah SWT Diberikan di kesehatan Dipanjangkan umur dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki Amin Juga untuk yang baru menemukan channel saya Silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Kemudian tinggalkan jejak di kolom komentar Supaya saya bisa berkunjung balik ke channel kalian Oke teman-teman, kita langsung saja ke cara pembuatannya ya Beras Berasnya beras mesir ya Beras mesir itu seperti beras di kita ya Tuh bentuknya juga Tuh, sama kayak beras di kita Ini terlebih dahulu Ini ades hitam ya Ini akan saya rentam dulu Ini makaroni Makaroni Ini makaroni Dan ini sama ya Ini sama makaroni Syahriya Kalau disini itu namanya Ini syahriya Dan akan saya Ini dulu Remas dulu Supaya patah-patah Seperti ini ya teman-teman Tambah Kita tambah sedikit lagi Teman-teman Kita mulai ya Ini pancinya Untuk masak nasi Nah, akan saya kasih minyak dulu Sedikit aja ya Ini saya menggunakan minyak yang bekas tadi Menggoreng bawang Gak apa-apa ya Kira-kira aja ya Secukupnya Untuk menggoreng Nah, untuk menggoreng ini Jadi ini makaroni yang panjang-panjang ini Kita goreng dulu Bismillah Nah, ini Kita goreng dulu Nah, teman-teman Ini makaroninya ya Sudah warnanya kuning Kita sedentar lagi Supaya warnanya agak kecepatan Tapi ini jangan dibiarkan ya Jadi terus dibolak-balik Seperti ini Karena ini rawan gosong Seperti sekali Lubah warnanya Nah, ini udah ya teman-teman Ini warnanya udah kecoklatan Seperti ini Cukup Lalu kita masukkan Ini beras yang tadi Udah saya cuci Udah saya rendam juga sedentar Ini beras ini lagi Kemudian kita aduk-aduk Sampai tercampur ya Dengan makaroninya Jadi memang harus Seperti ini makaroninya Itu warnanya Kecoklatan Jadi supaya kelihatan warnanya Oke, jadi Kelihatan warnanya Seperti ini ya Teman-teman Kita biarkan dulu sebentar Lalu ini Saya tambahkan garam Kira-kira aja ya Teman-teman Garamnya Sesuai Ini Banyak atau sedikitnya Nasinya Jadi Cuma dikasih Garam Saja ya teman-teman Lalu Kita Tambahkan air panas Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini air panas Segini Jadi kita Ini berasnya Kita pasak Seperti biasa ya Pada umumnya Memasak nasi Nah ini akan saya tutup Biarkan sampai mati Nah Nah ini sudah surut ya Airnya Sudah surut Jadi penampakannya itu Seperti ini ya Teman-teman Ini nasi Yang dicampur dengan Macaroni syariah Macaroni syariah Macaroni yang panjang Dan ini airnya sudah surut Kemudian Kita apinya kecilkan Kecil banget ya teman-teman Supaya Tidak gosong Bawahnya Nah teman-teman Disini sudah ada air panas Bismillahirrahmanirrahim Nah kita ini Mau ini ya Saya mau godok Ini makaroninya Bismillahirrahmanirrahim Dan disini Saya akan tambahkan Minyak ya Supaya nanti Makaroninya itu Tidak berdempetan Satu sama yang lainnya Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Ini akan saya Tambahkan juga Dengan garam Tambahkan garam sedikit Supaya ada rasanya ya Nah ini kita akan Godok sampai matang Nah teman-teman Ini makaroninya Sudah ya Sudah matang Bismillahirrahmanirrahim Kita angkat Lalu Kita tiriskan Bismillahirrahmanirrahim Nah selanjutnya Teman-teman Disini Saya akan membuat Sos untuk Kusari Nah seperti biasa ya Ini bawang merah Yang sudah diiris Kecil-kecil Dan juga Bawang putih Yang sudah Diblender Kita tumis Sampai matang Sampai wangi Dan disini Bahan-bahannya itu ya Sengaja Tidak saya blender Karena kalau di blender itu Lain lagi Rasanya beda ya teman-teman Jadi hanya diiris Kecil-kecil Lalu Masukkan tomatnya Juga yang sudah Diiris kecil-kecil Dan ini Nanti akan saya Tutup sebentar Supaya Tomatnya itu Lebih Hancur ya teman-teman Sambil ditumbuk-tumbuk Seperti ini Kemudian sekarang Akan kita tutup sebentar Supaya lebih Hancur Ini tomatnya Karena Memang untuk kusari itu Bawang merah Bawang putih Dan tomatnya itu Bukan di blender ya teman-teman Karena beda-beda lagi Nanti rasanya Lebih Lebih enak Seperti ini Karena memang Seperti ini ya Caranya itu Bawang merah Bawang putih Dan juga tomatnya itu Diiris kecil-kecil Nah ini Udah Agak lumayan Hancur ya teman-teman Tuh tomatnya Sudah hancur Dan ini juga Tidak usah ditambahkan air Nah selanjutnya Disini saya tambahkan Tomat pasta Lalu ini semua bumbunya ya Bumbu halus Ada paprika Ada kunyit bubuk Lada bubuk Kemudian Jinten Garam Dan juga penyedap rasa Nah ini semua bumbunya Sudah ya Jadi sosnya itu Bumbu Nah seperti ini ya teman-teman Ini boleh ditambahkan Air sedikit Kita aduk Ini semua bumbunya Sudah ya teman-teman Sudah masuk Busari Ini sosnya ya Ini sos untuk Nasi busari Dan sekarang Kita tuangkan lagi Air panas Bismillahirrahmanirrahim Karena ini Untuk menggodok Adesnya ya Biji ades Nah ini Biji adesnya Akan kita godok ya Bismillahirrahmanirrahim Kita godok sampai matang Nah teman-teman Ini adesnya juga Ini udah ya Biji adesnya udah pecah-pecah Seperti ini Ini tandanya Udah matang ya Dan kita akan angkat Bismillahirrahmanirrahim Matiin dulu kompornya Bismillahirrahmanirrahim Kita angkat Dan kita Kiriskan ya Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Sudah ya teman-teman Jadi bahan-bahan Untuk membuat Busari itu Semuanya Sudah siap Ini bawang gorengnya Masya Allah Tuh teman-teman Lihat barisan ini Nah ini ya Bahan-bahan Untuk Membuat Nasi kusari Nasi Khas Arab Timur Tengah Ala Mama Winatek Ini semuanya Sudah siap ya Dan ini Nasinya Yang dicampur Dengan Makaroni panjang-panjang Seperti ini Kemudian Ini Makaroni Makaroni Krak Kemudian Ini Ades coklat Nah teman-teman Seperti ini ya Cara penyajian Yaitu Sosnya Pertama Nasinya Kemudian Makaroni Kemudian Ades coklat Bawang goreng Dan juga Paling atas Sosnya Ini saya Membuatnya Itu porsi kecil Karena untuk Anak-anak Tapi kalau Untuk Semuanya Gitu ya Semua keluarga Boleh Semuanya Itu Ditaruh Semua ya Nasinya Semua Makaroninya Semua Seperti itu ya Tapi cara menghidangkannya Seperti ini Di tahap-tahap Oke teman-teman Sekian dulu ya Video kali ini Dari saya Cara membuat Makanan Khasturki Kusari Terima kasih Untuk yang sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax